Hai selamat datang di channel kita bahan muntilan kali ini kita mau bahas reals Instagram kita yang sempat viral ditonton lebih dari 30 juta kali ini isinya tentang cara atau tutorial membuat tubus di pelek jari-jari Supermoto ini cuplikan reals Instagram kita yang kemarin nanti di video belakang kita kasih detailnya sebelumnya jangan lupa subscribe like dan comment serta follow Instagram kami di kitaban muntilan nah inilah bahan-bahannya ada bandalem ring 14 punya metik ukurannya bebas bisa 80 per 90 atau 90 per 90 yang pasti kondisinya kalau bekas itu masih bagus belum tambalan ya kalau rekomendasi tetap baru ya itu lebih bagus terus Nah itu ada pentil atau dop kita enggak buang kita gunakan untuk pentil di bannya nanti kita masukkan ke velg nanti Hai ini nanti kita sobek pas mulai dari belakang dop pas tengah itu nanti lurus-lurus terus nanti kita potong kita potong jadi lembaran jadi ban kayak ban dalam lembaran gitu nah ini ban luarnya aspira premium ukuran 130-17 ini ban belakang ya soalnya kalau aspira premium itu kalau yang depan dia alurnya kayak kebalik kayak ban impor ini cukup keras kelebihannya dia udah awet juga pola kembangannya juga lumayan bagus lah Hai alurnya itu kalau diperhatikan kayak berbentuk huruf A ya bagus nih kayak oke namanya aspira premium ini tipenya yang sportivo ya teman-teman Ayo kita lihat juga ada tahun produksinya tuketan samar-samar itu tahun 2022 ya berarti baru kita soalnya untuk produk yang kita jual kita first-in-first out jadi Insyaallah bannya baru enggak maksudnya enggak enggak tahun kemarin gitu kita langsung ini kita masuk ke intinya kita potong dan dalamnya Hai mulai dari tengah itu lurus terus nanti sampai kebelah jadi dua Hai motongnya nek bisa jangan miring-miring ya nanti biar proses pemasangannya juga lebih mudah Hai kalau miring-miring nanti takutnya ada sehingga pas di petir bannya ada yang kurang gitu nanti malah jadi rembes ini setelah kita belah kayak ada tepungnya di dalam saya dilihat walaik-walaik ini pentilnya kita gunakan nah ini proses pencopotan bahan bekasih kita masukkan ke dalam velg langsung kita pasang bannya ini manual pun juga bisa ya enggak enggak pakai terdengar tapi emang lebih mudah pakai terdengar kita pompa proses memompanya itu yang mungkin agak susah ini tekanannya harus tinggi kalau tekanan kecil itu nanti kurang mapan sedangkan kalau enggak tempat mapan itu nanti buat jalan gyal gyal pertama yang kedua hampir pasti nanti ada rembes atau bocor ini karena kita ibaratnya modifikasi ini tekanannya harus tinggi nah itu sampai muncrat airnya air buat pelicinnya setelah itu kita potong sisa-sisa nah motongnya harus hati-hati ini jangan sampai kena bannya ya teman-teman cuma ngambang setelahnya tapi putus karena bannya nanti ya jadi melalui jadi ada rupikan nanti dibannya ini harus hati-hati banget harus teliti Nah kita potong terus di kedua belah sisi kita rapikan nah ini sudah jadi sudah terpasang terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya